Sudah ada Silvano Hajit di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Vano, selamat malam. Sejauh ini bagaimana perkembangan kesehatan SBI? Apakah memang tidak bisa dijenguk, tapi kabarnya Prabowo justru akan datang untuk menjenguk SBI malam ini? Informasi barusan saya baru dapatkan dari email dasari dari Demokrat yang menyatakan bahwa dalam 30 menit ke depan Prabowo akan datang untuk menjenguk SBI, tapi yang jelas tadi kita sempat mengawancara Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan sore tadi, dan kita mau update sedikit Pak Hinca tentang bagaimana keadaan Pak SBI saat ini, saat dalam perawatan di RSPAD ini? Saya baru saja 5 menit turun, saya berbincang-bincang dengan beliau sekitar setengah jam di ruangannya, untuk pertama kali setelah masuk bisa menerima tamunya. kami bincang-bincang, dan dari pengamatan saya, cara bicaranya sudah fresh sekali, sudah membaik, dan mudah-mudahan bisa segera kembali. Dari agenda kedatangan Pak Prabowo, yang akan tiba 30 menit dari sekarang rencananya, tadi Anda sempat menegaskan bahwa tidak ada agenda politik dalam pembicaraan kali ini. Sejauh apa agenda politik itu tidak sampai dalam pembicaraan ini, Pak? Saya sebetulnya yang tadi berkomunikasi dengan timnya Pak Prabowo, dia memang hanya ingin membezuk sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai beliau-beliau, ya mantan presiden yang dia datangin untuk membezuk. Kebetulan memang karena malam ini harusnya ada janji ketemu, jadi minta ketemu, lalu Bapak, Pak SBI bilang, oke, setengah tujuh ketemu. Nah, apa janjinya tidak ada cerita politik? Yang nerima nanti semuanya itu adalah keluarga Pak SBI. Tadi saya sudah lihat di dalam Mas Ahais anaknya yang pertama sudah hadir, Mas Ibas dan istrinya Ibu Alia, dan Ibu Ani hanya mereka saja di dalam ruangan itu, dan nanti menerima Pak Prabowo. Jadi tidak ada agenda politik, artinya tidak ada orang politik atau orang partai yang ada di situ. Saya hadir di sini karena memang bersama teman-teman melaporkan selalu perkembangan partai, yang kebetulan kami sedang melakukan verifikasi caleg kita di KPU. Nah, Pak, kalau misalnya kita bicara lagi, ada beberapa tokoh politik yang saya dengar sempat datang ke sini untuk menyukur seperti Zulkifli Hasan, apakah benar bisa dikonfirmasikan bahwa Zulkifli Hasan datang jenguk SBI? Tadi katanya Pak Jul itu ada acara di sini, dan mendengar mau naik, tapi karena tadi dokter Merasi menahan untuk tidak menerima tamu dulu sampai lewat sekitar jam 3, jam 4, nah sehingga belum bisa ketemu. Tapi selepas nanti dengan Pak Prabowo, nanti setelah itu sekitar jam 8 mungkin keterima Pak Hatta, jadi bukan tidak diterima, tapi memang ada tadi datang, tapi mendadak sehingga belum sempat bisa, karena diminta res dulu, belum bisa menerima siapa-siapa. Nah, tadi ini sudah Pak Prabowo nanti yang pertama tamunya di luar, tapi kalau saya memang sejajarnya saya diminta hadir tadi, dan sudah kami ngobrol gitu. Jadi nanti selain Pak Prabowo, ada Pak Hatta Rajasai yang juga menerima? Pak Prabowo, rencana yang tadi saya kebetulan tadi di atas mengkomfirmasi, Pak Hatta juga bisa hadir sekitar jam 8, karena mau besuk ya. Pak Inca, terakhir kalau misalnya kita lihat keadaan Pak SBI saat ini, dan kalau dilihat dari kondisinya, terakhir Bapak lihat, apakah bisa keluar besok? Begini, jadi memang kan kalau dilihat teman-teman juga paham betul, selama pilkada kami kan keliling terus. Beliau itu luar biasa energinya, sampai kemarin terakhir itu kan kepacitan, pulang dan sebelum itu juga mampir di Jogja nonton bola. Jadi memang kerjaannya besar, tinggi sekali, karena itu capek lah begitu. Nah, dia relax hari ini, dan sudah mulai membaik, mungkin 1-2 hari ini sudah bisa kembali. Tapi hari ini berdasarkan foto Bu Ani Yudhoyono di Instagramnya, sempat menadakan tanangannya beberapa berkas gitu? Ya, saya ingin jelaskan itu, supaya tidak bertanya-tanya masyarakat. Kemarin malam adalah hari terakhir kami harus mendaftar. Nah, tanda daftaran itu harus ditantangani segjen saya, dan ketum, yaitu Pak SBI. Nah, karena kebetulan beliau kurang sehat, kan di rumah sakit. Nah, luar biasa Pak SBI, negarawan yang sejati menurut saya, di tengah sakitnya, atau belum fresh betul, dia tanda tanganin semua, karena itu kewajipan yang harus diperintahkan undang-undang. Tadi malam selesai, sekitar 2 jam lebih ditanda tangani, dan setelah itu baru kami bawa kembali ke KPU, dan alhamdulillah, KPU menerimanya semua caleg-caleg kami itu. Jadi hari ini Pak SBI full istirahat? Full istirahat. Tadi saya tanya Ibu Ani, jam berapa tadi? Jadi mulai dari pagi sampai sekitar jam 2 itu full istirahat, setelah itu udah relax, terus kami selesai, tadi memang yang pertama masuk, dengan Imelda dipanggil, kami ngobrol, setelah itu nanti Pak Prabowo. Jadi semua udah oke. Mohon doa restunya, dan mudah-mudahan Pak SBI cepat sembuh. Baik, Pak Hincah, terima kasih. Atas waktunya. Selamat menyusul kembali ke Pak SBI. Ya, makasih. Kita masih menunggu kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sudah dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Demokrat Hincah Panjaitan, dan terutama tadi kita tegaskan kembali bahwa tidak ada agenda politik dalam kehadiran Prabowo Subianto kali ini untuk menjenguk SBI. Kembali ke studio, Ferdi. Baik, terima kasih Silvano Hajit dari RSPA Degatot Subroto, Jakarta. Terima kasih.